lo 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 tarik takbut tarik takbut wih berdekun Allah Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman hari ini kita ada proses peluncuran takbut 30 meter ini ya dan ini dibangun sekitar ya kurang lebih setahun lah dengan kelas BKI dan mesinnya menggunakan Yanmar nanti untuk detail di dalamnya kalau sudah launching sambil si trial nanti akan saya coba review lagi untuk teman-teman dan sambil kita belajar apa aja yang ada di kapal itu syarat-syarat baru yang harus kita terapkan di pembangunan kapal seperti contohnya hari ini kita proses peluncuran gini kalau misalnya kapal diakui bangunan PKBL itu kita luncurkan saja tapi kalau ini enggak kita harus ada bikin berita acara peluncuran kemudian kita sebelum berita acara peluncuran kita bikin namanya kill deflection untuk mengetahui apakah di bagian bawah kapal itu ada deformasi atau tidak tapi kalau kapal sekecil ini ya tidak lah ya saya rasa tidak ada deformasi yang signifikan kill deflection itu sebenarnya diaplikasikan untuk kapal-kapal gede pada zaman itu ya misalnya yang ratusan meter itu kemungkinan terjadi kill deflection itu sangat gede karena dia panjang sekali tapi kalau kapal kecil-kecil begini enggak ada tapi enggak masalah tonton aja ya proses penurunannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua dudukan nampaknya sudah ini ya sudah lepas dan ini sekarang tinggal didorong crane nya ini bertugas ngangkat sedikit kemudian itu nahan lalu yang di belakang sana itu narik ya ada crane di belakang ada crane di samping ini untuk bantu ngangkat sedikit kemudian ini untuk nahan lalu pisang itu untuk apa ya pisang itu untuk dimakan ya oke saya ajak keliling lihat-lihat ya disitu airbag nya sudah oh masih ada satu tunggul yang belum lepas itu ternyata masih ada satu tunggul yang belum lepas tuh ya masih perlu di angkat sedikit ada tunggul yang belum lepas satu buah di belakang sih sudah semua kita akan lihat ke belakang ya oh dua rek oh dua rek masih dua ya masih dua tunggul yang ya masih dua yang belum terambil di belakang sudah semua ya itu sekek sudah duduk kemudian kuai break apa court nozzle juga sudah duduk disitu ya dia menggunakan delapan buah airbag satu airbag ini bisa lima puluh ton lah 35 sampai lima puluh ton dan ini berat kapalnya sekitar tiga ratus tonan lebih lebih lima puluh ton lebih saya dulu pernah hitung sekitar 75-80 gitu tapi itu maksimal rek kita kan tidak mungkin gunakan dia maksimal ya nah ini crane yang dia bantu ngangkat juga bantu ngangkat ini kalau misalnya tunggul-tunggulnya susah di ambil itu dia bantu ngangkat nah ini operator crane nya sedang ngangkat itu saya berada di belakang ini belakang kapalnya dan persiapan pengambilan tunggul yang dua tadi itu sedang di persiapkan nah ini forklift ah forklift apa eksavator yang bantu ngeluarkan tunggul-tunggul tadi disana ada temen-temen yang selama ini pekerja membangun kapal-kapal ini saya tunjukkan mereka ya tuh temen-temen yang bangun kapal ini ini orangnya nih yang bangun apa yang ngeduk sudah keluar ya sudah terangkat ya bismillah wah ini gambar ini oke nah itu tunggul susah satu dua kayaknya yang bangun tidak terlibat di proses penurunan ini ya kita coba ke temen-temen disana yang nurunkan ini orang masing-masing atau orang lain bukan yang bangun oh iya karena masih kurang ya tidak bisa ngangkat maka ditambah satu buah airbag di bagian depan ya ditambah satu buah airbag di bagian depan supaya dia bisa sedikit terangkat nah itu posnya itu kita colek ya nah ini loh orang-orang yang bangun ini orang-orang yang membangun kapal ini loh ya ini nah tuh jadi tidak ikut nurunkan ya nongkrong di pak daeng mana pak daeng oh pak daeng oh pak daeng disana kak kerry ini pak bambang biasanya kalau ada yang nanya pak bisa minta nomor kruingnya enggak ya ini orangnya ini operasional ini tapi saya enggak tahu nomor beliau ya saya taunya nomornya itu loh yang bangun ya ini pak bambang ini sama temen-temen yang kemarin bekerja dalam proses pembangunan kalau mas penjendangan penjendangan apa operasional ya operasional dokumen nah itu proses nambah airbag ya airbagnya tadi sudah delapan tapi bukan berarti airbagnya tidak mampu ngangkat karena memang kapal ini beratnya sekitar 300 ton dan satu airbag itu bisa 70 sampai 80 ton artinya kalau delapan airbag sudah lebih-lebih cuma itu maksimal ya kalau dipaksakan terlalu maksimal nanti khawatir pecah atau segala macam makanya sebaiknya ditambah airbagnya jadi ini di depan lagi dipasang nah itu airbag yang di bagian depan dia sudah penuh angin ya dan orang-orang disini karena berpengalaman maka dia tidak pakai apa namanya pressure guards tapi cukup di ketok-ketok begini ya ketok-ketok begini kalau menurut mereka sudah rasanya sudah kenceng maka angin akan dihentikan nah ini tim loncengnya dari mana ini Om? Pontianak sini saja oh gitu oke 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 ya jadi seperti itu saya akan coba perlihatkan di belakang kira-kira nanti masih ada nambah airbag atau tidak tapi kayaknya kalau lihat jaraknya itu dia dari ujung kapal sampai ke air itu masih cukup jauh kayaknya ini masih ada nambah beberapa airbag lagi sampai dia ke ujung sana jadi nanti ceritanya dia mundur pelan-pelan ya mundur pelan-pelan kemudian airbag yang depan kan lepas tuh airbag yang depan lepas mungkin dua itu lepas kemudian dipindahkan ke belakang sana sehingga di belakang sana masih ada yang menopang lagi kayaknya masih ada tiga bahkan empat airbag yang akan dipasang disitu nanti karena disitu masih landai meskipun dia airnya sudah terendam disitu itu masih sangat dangkal ya dia ada di ujung sana dia baru agak dalam gitu karena biasanya juga ada takput yang naik kesitu maka disitu dangkal ya mungkin bisa tiga empat bahkan lima airbag yang akan ditambahkan di belakang itu ya kalau disana tadi itu yang bagian konstruksi nah ini ada yang bagian piping nih nah itu orangnya tuh ya opsi terakhir kita potong tunggulnya tuh kita potong tunggulnya karena memang beberapa kegiatan tadi itu penambahan airbag kemudian penggeseran airbag tidak mampu ngangkat itu justru dia makin tenggelam karena di bawah ini agak lembek ya jadi jadi dipotong akhirnya sudah terlepas tunggulnya dan sekarang siap untuk dimundurkan pelan-pelan lagi oke sudah mulai bergolek pelan-pelan oke oke makasih tuh dia mulai mundur pelan-pelan ya nanti airbag yang depan ini lepas kemudian kemudian dia akan dipindah ke belakang sana oke bismillah jadi ada yang narik ada yang nahan nah itu yang nahan itu kita lihat pelan-pelan ya ini banyak orang warawiri nah itu lepas tuh airbag yang paling depan lepas nah lepas satu terus stop pindah ke belakang oke nah airbagnya dipindahkan ke belakang sana nanti dia lepas satu lagi pindahkan lagi lepas satu lagi pindahkan lagi sampai dia sampai ke ujung sungai sana seperti itu terus tuh muter-muter ya airbagnya kita terus 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 nah dia sudah mulai agak miring karena dia mengarahkan ke sana ini kalau dibiarkan lurus dia akan kena tembok itu makanya disini mulai di mungkin ini sudah mulai dibelokkan untuk mengempeskannya dibantu mengempeskan dan memasukkan ke bawah itu cord nozzle nah karena lubangnya kecil deh jadi keluar anginnya cukup lama makanya perlu dibantu diinjak-injak nah itu sudah masuk ke bawah oke sip sudah mulai diisi angin dan ini posisinya dia sudah mulai agak miring tidak seperti yang depan-depan tadi nah ini mulai diputar ya terus terus seperti itu sampai ke belakang nanti mungkin ini akan memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam nah ini mulai pergolek lagi nih apa pergolek itu ya ya kayak gitu lah mulai diisi angin yang paling belakang kemudian airbag yang depan lagi juga sudah mulai lepas lagi dan ini mulai dimundurkan lagi tuh ya jadi di depan itu ada yang nahan kalau depan itu kendorin aja dia udah mundur sendiri nah tuh mundur ya tuh mundur pelan-pelan itu takut yang akan menyambut di sungai juga sudah tembai mulai mundur-mundur itu ya tuh nanti dia nyambut untuk membawa takut yang baru luncur ini ke tepi nah jadi posisi sudah miring lagi ya tidak seperti yang depan-depan tadi dia lebih miring lagi dari yang di depannya karena tujuannya untuk membelokkan kapal ini supaya bisa mengarah ke jalur yang tepat lanjut mundur lagi sampai dia nanti bener-bener masuk nah itu udah mulai miring mengarah ke sana ya tuh oke terus terus up stop oke ayo lanjut 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 area 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 kamandanu area duipangga tuh mundur lagi tuh dan airbag nyambut di sebelah sana itu mungkin airbag terakhir ya coba kita lihat persiapannya kira-kira di ujung sana sudah ini belum tuh Pak Asim Pak Asim lagi duduk-duduk di sana itu nah tuh airbagnya sisa yang paling akhir nah itu itu mungkin terakhir setelah itu duduk dia akan dilepas gak tau lah kita tengok aja nah lah 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 ini apa rek rek mesti eh nya lagi nah aduh landasannya miring nah loader 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 tarik takbut tarik takbut sepuluh untuk Terima kasih Belakangnya kira-kira Untuk menghitung stabilitas Apakah sudah bisa untuk mencari LCG Dan light chipnya Oke